Halo guys selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di sekitar Pelimbing teman-teman ya Selamat malam Hari ini adalah PPKM darurat hari kedua guys Jadi kalian bisa lihat Semua lampu yang mengarah ke Pelimbing ya Ke arah Malang itu lampu jalannya udah dimatikan guys Jadi saat ini udah jam 8 lebih 10 menit teman-teman ya Kalian bisa melihat Jadi memang benar-benar diterapkan PPKM daruratnya di kota Malang Kalau kalian tahu bahwa sebelum PPKM darurat ini ada PPKM mikro teman-teman ya Nah ternyata karena pandemi covid-covid ini naik ya Naik trendnya itu naik Sehingga akhirnya otomatis pemerintah menerapkan kembali PPKM Tapi yang darurat teman-teman Kalau udah darurat berarti semua aturan-aturannya pasti bakalan diperketat teman-teman Salah satunya agak berbeda dari yang PPKM mikro Kalau PPKM darurat itu kalian bisa lihat lampu jalan ya Di atas ini itu mati semuanya Kalian bisa melihat Seat ini saya berada di sekitar pertigaan belimbing teman-teman Dan mungkin saya akan coba jalan-jalan ke arah kota teman-teman ya Jadi memang semua toko Semua pasar ya itu tutupnya itu di jam 8 malam teman-teman Jadi ya memang benar-benar diterapkan ya PPKM darurat Semua lampu dimatikan Itu artinya kita tidak boleh keluar di atas jam 8 Jadi lebih baik kita berada di rumah teman-teman Kalaupun kalian keluar di atas jam 8 malam Itu memang benar-benar ada tujuannya Itu kemudian untuk tidak berkerumun teman-teman Ya karena memang yang kita tahu bahwa di Indonesia itu Saat ini covid sedang trend Sedang sangat trend Sedang naik Sehingga benar-benar Apa namanya Kita harus membantu pemerintah Agar covid ini bisa Trafiknya bisa turun teman-teman ya Kalau turun kan Akhirnya semua aktivitas jadi bisa berjalan kembali teman-teman Kalian bisa lihat Sebelah kiri juga Hartono juga udah ditutup teman-teman Barusan saya lewat Hartono tadi teman-teman ya Jadi ya benar-benar diterapkan Diterapkan untuk PPKM darurat ini di kota Malang teman-teman Oke sekarang Memang agak gelap ya Mohon maaf agak gelap Karena memang lampu jalannya juga dimatikan Sama pemerintah kota Malang ya Jadi ya saat ini saya sirang berada di sekitar Apa namanya Di sekitar Pizza Hut yang berada di My Janice Parman teman-teman ya Jadi jalan itu Pizza Hut Mungkin Pizza Hut ini ditutup juga Mungkin ya Coba kita lihat Oke benar Ditutup teman-teman Pizza Hut juga ditutup Pizza Hut juga ditutup ya Jadi ya benar-benar diterapkan gitu Diterapkan untuk Jam 8 Harus tutup gitu Kalau kalian bisa melihat Memang Apa namanya Di jalan ini kan Masih ada sepeda motor Mobil masih banyak ya Ya Mungkin ada tujuannya Masing-masing ya Masing-masing individu Mungkin ada tujuannya Tapi semua Apa namanya Fasilitas-fasilitas umum itu Tutup jam 8 Kecuali SPBU Kalau SPBU itu Karena dia adalah supporting ya Sifatnya supporting Itu dia tetap buka 24 jam teman-teman Seperti itu ya Guys Jadi sekarang saya sedang berada di sekitar Perempatan ya Kalau nggak salah ini Perempatan atau pertigaan Di Sekitar Pizza Hut My Janice Parman teman-teman Oke saya coba akan Jalan-jalan sedikit ke arah Alun-alunnya Coba nanti kita lihat ya Apakah ini Lampunya ini dimatikan Saya tadi dari blimping Sudah dimatikan guys Saat ini udah jam 8 Lebih 14 menit guys ya Memang benar dimatikan Dan Ya kita patut Apresiasi kepada pemerintah Kota Malang Karena Benar-benar mereka menerapkan BPKM darurat ini Karena memang Sudah serius banget ini Karena pandemi Covid-nya ini Trendnya naik terus ya Jadi Ayo monggo Kita masing-masing Untuk Bersama-sama Mendukung Ya Mendukung Segala upaya Ikhtiar ini Agar Covid-nya ini Bisa turun guys ya Kalau turun kan Kita jadi punya aktivitas banyak Bisa Apa namanya Bisa bekerja seperti normal Seperti yang tadi Yang saya barusan lewat Tadi kan ada Apotek Kimia Pharma Dibuka Karena tetap buka Karena itu adalah Faktor yang penting juga Untuk Mencupport Masyarakat ya guys ya Jera-jera seperti itu Alfa Maret Pasti udah ditutup guys Nah pastikan Jalan terlapan Tutup pasti teman-teman Sudah dipastikan Yang kanan jalan tadi Juga ada Indomaret Itu juga tutup teman-teman Oke Nah ini ditutup semua guys Memang agak gelap ya guys Gak apa-apa ya Gak apa-apa agak gelap Tapi ya beginilah guys Ditutup semuanya guys Oke Ini saya mungkin akan Sampai ke perempatan Di sekitar Hotel Savannah guys ya Di Hotel Savannah Benar-benar Karena lampu jalannya dimatikan Otomatis Penerangan untuk kamera saya Jadinya gelap guys Gak apa-apa ya guys Kalian menikmati Ya ini adalah PPKM Darurat Hari kedua teman-teman Hari ini di tanggal 4 Juli 2021 PPKM itu dilaksanakan Dari tanggal 3 Juli Sampai dengan tanggal 20 Juli guys Jadi nanti setelah Tanggal 20 Juli Pemerintah akan melakukan review kembali Apakah ini dilanjutkan Atau gimana Nanti kita lihat sama-sama ya guys Kita lihat sama-sama Nanti di tanggal 20 ke atas Pasti akan ada press conference Dari Presiden Apa dari Apa namanya Dari Pemerintah guys Oke ini saya akan terus ya guys Ini Memang semuanya tutup Semuanya teman-teman ya Wow tutup semuanya Ya Allah Ya beginilah guys ya Kota Malang Di malam hari Sepi guys Oke udah lampu hijau guys Lanjut Kita mungkin Sampai di Mana Tengah kotanya Malang Jantung pusatnya Malang Terus setelah itu kita balik guys Nah ditutup semua guys Toko-toko semuanya Ditutup semua teman-teman Jadi ya memang Ya Ya seperti ini guys Tetap harus support ya Tetap harus jaga imun kalian ya Tetap harus jaga imun Jaga kesehatan Jangan lupa tetap bahagia Dan jangan lupa tetap makan Ya guys ya Jadi Terapkan 5M ya Mencuci tangan Menjaga jarak Mengurangi mobilitas kalian Terus Sampai lagi Yang penting ada 5M itu Kalian harus tetap menerapkan Di Mana tempat Di lokasi manapun Terapkan 5M guys Jangan lupa Menggunakan masker itu adalah Penting wajib Jadi sekarang itu Masker itu Bukan lagi Bukan dipakai Tapi Udah menjadi wajib guys Karena Udah jadi makanan Sehari-seharian guys Oke jadi sekarang ini Saya sudah Dekat dengan Rumah sakit Saiful Anwar Ya rumah sakit teruncukan Di kota Malang Untuk COVID-19 guys Ini dia Sebelah kiri itu teman-teman Itu adalah rumah sakit Saiful Anwar Mungkin Nanti Saya Akan terus Ini dia Saya akan beran-beran sedikit Wow ini IGD nya Teman-teman ya Ini IGD nya Ya Allah Sembukan Yang lagi sakit Ya Allah Semuanya Diberikan kesehatan Ya Allah Amin Oke guys Ini Saya akan Melewatin Apa namanya Disitu ada Seperti Bunderannya Kayu tangan Kayak Bundarannya Di Jogja Di Marioboro Kita masuk ke Marioboronya Malang Itu di Kayu tangan Guys Ini dia Kayu tangan Guys Lihat guys Lihat guys Sepi juga Memang dipatikan Semua Lampunya Sampai di kota Ini dipatikan Semua Guys Ya memang Bener-bener Sudah Sangat Komitmen Jadi PPKM Garuda Sudah Menjadi Harus Karena Kalau tidak Nanti Trendnya Covid Mesti bakalan Kita naik Terus Oke Sekarang Sudah di Lampu Merah Guys Kita pelan-pelan Guys 44 43 41 Oke Sebentar lagi Dikit lagi Guys 37 33 Mungkin Nanti Saya Akan Apa Namanya Putar Baliknya Itu Di Alun-alun Kota Malang Dan Saya Putar Balik Videonya Mungkin Akan Berakhir Di Sekitar Alun-alun Jadi Memang Malam Ini Saya Cuma Keluar Tujuannya Cuma Hanya Membuat Video Pengen Lihat Suasana Di Malam Hari Pada Saat PPKM Darurat Di Hari Kedua Teman Mungkin Video Ini Sebenarnya Bermanfaat Bagi Teman Teman Warga Malang Yang Saat Ini Tidak Berada Di Malang Mereka Sedang Berada Di Perantuan Sehingga Mungkin Ini Menjadi Video Pengobat Rasa Rindu Mereka Kepada Kota Malang Jadi Mereka Bisa Tahu Bahwa PPKM PPKM Darurat Di Kota Malang Kayaknya Seperti Gini Toh Ternyata Kira Kira Seperti Itu Guys Jadi Ini Mungkin Kurang Lebih Sekitar Sekarang Saya Sedang Berada Di Ini Guys Di Kayu Tangan Ya Di Kayu Tangan Heritage Kayu Tangan Kota Malang Teman 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 Nanti Kurang Lebih Sekitar 500 Meter An Lagi Saya Masuk Alun Alun Kota Malang Jantung Kota Malang Ya Nanti Mungkin Video Akan Berakhir Disitu Teman Teman Ya Mungkin Akan Berakhir Disitu Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Kalian Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Kalian Jangan Lupa Tetap Menerapkan Protokoler Kesehatan 5M Tetap Harus Dijalankan Teman Teman Terus Apalagi Kira Kira Itu Teman Teman Jadi Terus Kalau Keluar Harus Tetap Menggunakan Masker Jaga Jarak Anda Kurangin Mobilitas Kalian Terus Jangan Lupa Tetap Berdoa Jangan Lupa Tetap Makan Jangan Lupa Tetap Bahagia Teman Teman Akhir Kata Saya Kapten Harun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Terus Terus